Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan INNJES Seperti biasa, INNJES bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten sekarang ini sesuai dengan janji kami Dari video yang sudah kami tayangkan saat penggantian kompresor showcase chiller 2 pintu Yang dimana si chiller tersebut mengalami kerusakan kompresor Dan saat kami pengecekannya masih posisi atip Dan kami nyatakan kompresor tersebut rusak Lalu customer atau user kami meminta digantinya baru Dan sudah kami ganti baru Dan alhamdulillah setelah diganti baru kompresor Sekarang showcase chillernya tersebut normal kembali Seperti video yang sudah kami tayangkan Ini adalah cuplikan-cuplikan di saat sudah lagi pakum waktu penggantian kompresor Lalu yang ini sebelum diganti kompresornya Ini saat lagi pemeriksaannya Dan kami nyatakan kompresor ini rusak Karena hasilnya tersebut tidak memuaskan Dinginnya hanya sedikit Lalu ampernya sangat tinggi mengalami overhead Dengan mengalami overhead tersebut tentu sudah hasil prosesnya sedikit Ditambah lagi mesin kompresor tersebut sering mati karena overhead Pas kebetulan kami dapat izin untuk meminta kompresornya untuk dijadikan konten Sekaligus akan kami cek secara real tanpa terhubung ke badan dia punya showcase Jadi ini untuk pembuktiannya bahwa Pernyataan atau hasil pemeriksaan yang kami katakan itu Ya disini pembuktiannya Ini adalah kompresor bekasnya Kami sudah persiapkan untuk pengetesan Dengan mempergunakan tekanan Memanipul di posisi yang Meterannya yang paling Angkanya paling tinggi Nah disini kami sudah mulai secara menghidupkan kompresor ini Alhasil di manipul ini Tekanan itu hanya bertahan Tidak mau berlanjut lagi Hanya di 200 Berapa ya 210 ya 210 ya Tidak sampai 250 pun tidak sanggup Padahal kalau seandainya Kompresor yang masih normal Itu kisaran 250 hingga 300 Itu pun masih tetap menekan Tetapi biasanya kalau untuk pengetesan itu Antara 250 hingga 300 itu Buru-buru di stop Karena khawatir Selang manipulnya yang jebol Nah setelah di stop itu Biasanya kalau kompresor Itu masih normal Jaru manipul itu Berhenti, diam Tidak berbalik Tidak kembali ke 0 Itu kalau kompresornya masih bagus Tetapi ketika berbalik lagi kembali dengan ke 0 Itu pun kembalinya sangat deras Sangat cepat Itu benar-benar kompresor tersebut Sudah luar biasa Rusaknya dia punya klep Seperti yang kompresor ini Jadi kompresor ini tuh Kami mengalami Ngempos Istilah kami tuh ngempos Tidak mampu lagi memberi tekanan Yang begitu tinggi Hanya mampu di kisaran 210 Padahal normalnya hingga 250-300 Dan ketika diopkan kompresor Jaru manipulnya tidak berbalik Kalau berbaliknya pelan Berapa detik Pelan banget Itu masih wajar Tetapi kalau loss gitu ya Loss cepat banget ke 0 Itu sangat luar biasa Dia punya klepnya itu ngemposnya tersebut Oke mungkin Dari penampilan ini Ada beberapa pertanyaan Mungkin dari para penyimak kami Siapa tahu pernah mendengar Bahwa kompresor yang ngempos itu Cukup dengan diganti oli Oli lamaknya dibuang Lalu ganti baru Bisa teratasi Mungkin seperti itu ya Nah disini juga kami Berhubung Ini kami buatkan Untuk konten Mau tidak mau Kami pun mencoba Seperti itu Padahal Sebetulnya Kalau bukan untuk Dijadikan sebuah konten Kami enggan Karena sudah tahu Tidak akan berhasil Ketika hanya diganti oli saja Kecuali kalau ngemposnya Atau jarum manipulnya Tersebut Turunnya itu sangat perlahan Begitu diganti oli Dengan oli lama dibuang Dan oli baru masuk kembali Itu masih bisa teratasi Tetapi kalau seperti kompresor ini Yang turunnya begitu cepat Sebetulnya Enggan Kami juga Kalau bukan untuk Dijadikan sebuah konten Untuk apa Buang-buang Opreon Buang-buang Dia punya oli Karena sudah tahu Hasilnya akan Kalau cuma sekedar Diganti oli Tetapi kalau untuk Sebuah konten Biar pada tahu Bahwa yang ngemposnya Sangat parah Tidak mungkin Tidak mungkin Bisa hanya berdasarkan Diganti oli saja Bisa normal Karena itu Permasalahnya Sudah ada di klep Klepnya itu Sudah bermasalah Di dalam kompresor itu Jalan satu-satunya Kalau mau Dan ada waktu Serta Kalau untuk Kekasemar Milih kaksemer Apakah biaya Biayanya Memadai Kalau ternyata Istilahnya Kalau biayanya saja Sudah mendekati Dapet yang baru Untuk apa Lebih baik Beli baru Kalau beli baru Kompresor sudah jelas Seluruh komponen Di dalam kompresor itu Baru semua Tetapi Kalau seumpamanya Yang ada niatan Hanya di black Kompresor tersebut Dibelah Lalu Bisa mengganti Klepnya Dan bisa normal Kembali Berapa lama Usianya Bisa saja Komponen yang lainnya Yang mengalami trouble Contohnya Gulungan kan Ikut sudah lama Klepnya saja yang baru Komponen-komponen yang lainnya Masih lama Jadi Kalau hal seperti itu Hanya ada kemungkinan 50% 50% Kalau dengan diganti klep Bisa normal Kembali Jadi sudah jelas Disini juga Kami memberikan Pembuktian Bahwa Yang kami katakan Ke user kami Bahwa kompresor ini Bermasalah Dan terbukti Dengan Hasil pengecekan Secara real Tanpa terhubung Ke unitnya Ke unit Showcase-nya tersebut Hanya di tes Kompresornya aja Terbukti Kompresor ini Sudah Ngempos Lalu Kita juga Pembuktian Untuk mencoba Diganti oli Juga ya Ini karena Dijadikan sebuah konten Jadi mau tidak mau Walaupun Sebetulnya Enggan Untuk mengerjakan Seperti ini Karena sudah tahu Hasilnya itu Tidak akan berhasil Tetapi tidak jadi masalah Kalau untuk Mencoba Ya siapa tahu Yang tadi kami katakan Sedikit kemungkinan Bisa berhasilnya itu Pas kebetulan yang ini Tapi Ya itu dia Kami punya piling Kalau ngemposnya Istilahnya Separah itu Tidak bisa Kalau hanya Diganti oli saja Yuk kita buktikan ya Ini sudah kami Kuras dengan bersih Sudah kami dorong Dengan Mengorbankan Preon juga Untuk membersihkan Dia punya Oli lama Di dalam kompresor Dan sekarang Kompresor ini Sudah memiliki Oli baru Jadi kesimpulannya Kompresor ini Sudah Kami ganti Olinya Dengan oli Yang baru Oke kita coba Untuk Melakukan Pengetesan Masih tetap saja Pressure nya ini Atau tekanannya ini Tidak lebih dari 250 Di bawah itu 210 Lalu Ampernya juga Tidak berubah Menunjukkan ini Amper itu tetap Tinggi Nah begitu Dimatikan ini Kompresor Dia itu akan Berbalik Sangat cepat sekali Berbaliknya Padahal ini Sudah diganti Oli Dengan oli Baru Oke jadi Kesimpulannya Sudah jelas Kompresor Bermasalah Diganti oli Juga masih tetap Bermasalah Terkecuali Mungkin Dibobok Dibelah Ganti Klep nya Tapi kalau Biayanya mendekati Dengan harga baru Ya lebih baik Beli baru Biar baru Semua Kalau dibelah Diproses Diganti klep Dielas kembali Berarti yang barunya Mana Klep nya saja Gulungannya Komponen yang Di rotornya Itu masih Pakai yang lama Berapa Usianya dia Nanti Bisa-bisa Klep nya masih Bagus Bermasalah Di rotornya Dia punya Gulungannya Itu kalau Seandainya Ngempos Tetapi Ampernya masih Memadai Kalau yang ini Sudah dua-duanya Sudah Ngempos juga Ampernya pun Sudah tinggi pula Jadi sudah Parah banget Ini kompresor Nah ini adalah Informasi tambahan Dari kami Untuk Yang belum tahu Ketika mendapatkan Kompresor bekas Gimana sih Cara mengetes Kompresor Kulkas Maupun AC Tanpa Mempergunakan Selang Manipul Atau metran preon Bisa Kita bisa mempergunakan Secara manual Baik untuk Kompresor second Maupun di saat Kita membeli Kompresor baru Karena waktu Membeli kompresor baru Kita itu Tidak bisa Mengetes Dengan Mempergunakan Manipul Atau selang Metran preon Tidak bisa Karena itu harus Ada proses Pengalasan Nah jalan Satu-satunya Di saat membeli Kompresor baru pun Untuk memastikan Kondisi Meyakinkan Untuk meyakinkan Bahwa kompresor Yang kita beli Itu emang bagus Baik dari Ampernya Oke Bisa Dites 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 dengan Tengah amper Pressure Atau tekanannya Kita bisa Dengan secara manual Seperti apakah Caranya Oke disini Saya kasih gambaran Ini kompresor baru Ini berlaku Untuk semua Jenis kompresor Mau AC Mau second Maupun baru Untuk di kulkas Jenis kulkas Jenis test pressure Chiller Apa aja Yang istilahnya Untuk pendingin Box pendingin Di setiap Kulkas itu Di setiap Kompresor itu Memiliki Tiga pipa Disini kami Kasih gambaran Ada Yang nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nah Ada sebagian Jenis kompresor Yang membedakan Ketiga pipa Dua Diameternya sama Satu Berbeda Nah Ketika menemukan Seperti itu Yang dua itu Ketika diameternya Sama-sama gede Atau sama-sama kecil Biasanya Sama-sama gede Itu tuh Adalah pipa Untuk Hisapnya Sementara Kalau diameternya Yang hanya sendiri Kecil sendiri Itu adalah Biasanya Pipa Tekannya Karena pipa Hisap itu Ada dua Karena nantinya Dipergunakan Satu untuk Pentil Pengisian gas Preon Dan satu lagi Untuk Menhisap Dari Epapulator Oke Sekarang untuk Mengetesnya Usahakan Kalau untuk Kompresor Second Di ujung pipanya Itu jangan sampai Tajam Karena nanti Sakit Ke tangan kita Nah disini Kalau kompresor baru Tentu Rapih Ujung-ujungnya Ujung-ujung Di apipa Apipanya Sangat rapih Sekali Nah cara Pengetesannya Tentulah Komponen yang ada Di PTC Atau relay Atau overloadnya Pasang-pasangin lah Layaknya kita mau Mengetes kompresor Udah siap colok Ke harus listrik Yang wajib Kita buka Ini kan posisi Kompresor baru Itu kan ada Pengamannya Maksudnya Untuk Supaya kotor Tidak masuk Disumbat Dengan karet Jadi yang ditutup itu Hanya nomor 2 Atau nomor 1 Kalau nomor 1 ditutup Berarti nomor 2 Itu harus dibuka Dan nomor 3 Dibuka Kalau nomor 2 Ditutup Berarti nomor 1 Harus dibuka Dan nomor 3 Harus dibuka Oke sekarang kita kasih Salah satu Nomor 2 Ditutup Biarkan sumbatan tersebut Atau pengaman karet tersebut Di kompresor baru tersebut Tetap terpasang Sementara nomor 3 Itu dicabut Karetnya itu Nomor 1 pun dicabut Hidupkan kompresor Lalu Ibu jari kita Pasang Tekan Tempelkan Sumbatkan Di nomor 1 Nanti Ibu jari kita itu Akan berasa Terisap Kulitnya akan berasa Terisap Sambil dirasakan Di nomor 3 Sampai di nomor 3 tersebut Tidak ada Udara keluar Setelah di nomor 1 Berasa hisapannya Nyedot sekali di tangan Di ibu jari Ditutup dengan ibu jari Lalu di nomor 3 pun Angin keluarnya Dari tekannya tersebut Sudah hilang Matikan kompresor Apakah Ada udara Berbalik Tidak Ke nomor 3 tersebut Apa di nomor 3 tersebut Masih tetap Ada menekan Walaupun Kondisi kompresor mati Jika di nomor 3 tersebut Berasa ada udara Keluar Berarti kompresor tersebut Ngempos Lalu di nomor 1 juga Lama Perlahan 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 Yang tadinya Hisapannya kuat Lama lama Kok Sudah mau lepas Karena udara sudah berbalik Ke nomor 3 Nah itu Kompresor tersebut Ngempos Bermasalah itu Kalau dipaksa Dipasang nantinya Tetapi kalau Sumpamnya kompresor tersebut Bagus Ibu jari yang Keisap dengan Di nomor 1 tersebut Tetap akan terus Keisap Walaupun kondisi kompresor tersebut Dimatikan Dan di nomor 3 pun Tidak ada udara keluar Itu kompresor yang Bagus Itu cara Cara ke 1 Cara ke 2 Sama seperti yang Seperti cara yang pertama ini Walaupun cara ke 2 Cuman bedanya Kita yang menutupnya itu Di nomor 3 Nomor 2 Biarkan tetap Tersumbat dengan Pengaman karya tersebut Nomor 1 dibuka Nomor 3 pun dibuka Tetapi di nomor 3 ini Tahan dengan Ibu jari Sampai Kemampuan kita Sampai dimana Mampu menahan Tekanan tersebut Contohnya Sekarang kompresor Sudah mulai Di hidupkan Anda cukup Menekan dengan Ibu jari Sekuat Sekuat Kuatnya Di nomor 3 Ketika mendekati Sudah tidak kuat Jangan dilepas dulu Tetapi matikan Kompresornya Apakah di nomor 1 itu Ada Udara berbalik Kalau tidak ada Berarti kompresor tersebut Bagus Dia punya Klepnya Tetapi kalau di nomor 1 Tersebut Ada udara berbalik Dan Di nomor 3 Yang tadinya kita Tekan kuat Sekarang sudah mulai Sedikit longgar Itu berarti Kompresor itu Ngempos Ngempos itu kompresor Tetapi masih Kalau di nomor 3 Masih tetap Kuat menahan Tekanannya masih tinggi Dan di nomor 1 Tidak ada udara berbalik Berarti kompresor tersebut Bagus Oke itu saja Itu hanya sekedar tambahan Dari cara pengecekan Tekanan kompresor Ngempos atau tidaknya Secara manual Karena Kalau yang namanya Kita beli baru Beli baru Tidak ada salahnya Kita dikhawatirkan Siapa tahu Dapat kompresor yang kurang bagus Ketika Mau dipasang Tidak ada salahnya Kalau memberi kompresor baru itu Lakukan Hal Pengecekan Seperti yang barusan kami sampaikan Selain mengecek ampere Selain mengecek ampere Itu yang barusan kami sampaikan Itu Hanya mengecek Ngempos Setidaknya sebuah kompresor Ya kalau untuk Yang namanya Kompresor bekas Menemu atau Dapat beli kompresor bekas Tidak ada salahnya Kalau ternyata Ada Alat las Bisa dipasangin dulu Nepel Yang muat untuk Selang metran preon Atau manipul Nanti bisa ketahuan di Selang manipul tersebut Seperti video yang sudah Tayang tadi ya Yang di depan tadi Sudah Cara pengecekannya Seperti itu Oke itu saja yang bisa kami Sampaikan Semoga sedikitnya Ada manfaat Mohon maaf jika Apa yang kami sampaikan Ada salah-salah Mohon dikoreksi Silahkan berkomentar Apa yang kami sampaikan Jika ada Yang lebih tahu lagi Dan pas apa yang kami Sampaikan ini Ada kesalahan Silahkan dikoreksi Dan sampaikan di kolom komentar Terima kasih Baik itu saja yang bisa Kami sampaikan Semoga sedikitnya Ada manfaat Terima kasih Bagi anda yang sudah Masuk ke channel kami Semoga Anda kita semua Selalu diberikan Kesehatan Dimudahkan berbagai macam Urusan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Terima kasih